Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, mata Ning Feng berkedip untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata dengan keras, Ruan Hui, jadi bagaimana jika Lu Ming diperkenalkan oleh penatua Mulan, Lu Ming membunuh sesama muridnya dengan cara yang tercelah, dan dia harus dihukum berat, jika tidak semua orang akan tidak ada aturan di masa depan, bukankah itu berantakan, ucap Ning Feng. Ning Feng, apakah kamu ingin menggunakan alasan murahan untuk berurusan denganku? Haruskah kita pergi ke penatua penegak hukum untuk melihat apakah aku bersalah atau tidak? Ucap Lu Ming memandang Ning Feng dengan jijik, mengapa Anda perlu menemukan penatua penegak hukum untuk masalah sepele seperti itu? Ucap Ning Feng mencibir. Saudara Ning, ini salahmu. Saya juga seorang murid baru. Saya baru saja berpartisipasi dalam persidangan. Selama persidangan, adalah normal untuk saling membunuh. Saya melihat seorang kakak laki-laki dibunuh oleh seseorang dari keluarga duanmu. Mengapa kakak senior Ning tidak membawa seseorang untuk menangkap murid dari keluarga duanmu itu? Pada saat ini, Pang Si berjalan keluar, menyentuh kepalanya, dan berkata dengan wajah yang sederhana dan jujur. Itu benar, Ning Feng, kamu sangat jujur dan menakjubkan, kamu pergi untuk menangkap orang-orang dari keluarga duanmu, dan kamu hanya akan berteriak di sini, bukankah itu memalukan? Ucap Feng Wu berdiri di samping Lu Ming dan berteriak genit. Ini membuat Ning Feng terlihat jelek untuk sementara waktu, dan memintanya untuk menangkap murid-murid keluarga duanmu, bagaimana mungkin? Segera, dia memandang Pang Si dengan sedikit tidak baik, dan memarahi, apa yang kamu, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Pergilah, ucap Ning Feng. Kemudian dia melihat ke arah Ruan Hui dan berteriak, Ruan Hui, Minggir, ucap Ning Feng. Ning Feng, jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan aku, jika tidak, jangan sentuh Lu Ming, ucap Ruan Hui. Sikap Ruan Hui sangat tegas. Sikap Ruan Hui begitu tegas sehingga wajah Ning Feng menjadi keruh untuk sementara waktu, dan dia menatap Lu Ming lagi, dan berkata, Lu Ming, raja pemula macam apa kamu, apakah kamu hanya bersembunyi di belakang wanita, ucap Ning Feng. Bagaimana kalau kamu dan Lu Ming bertarung dalam waktu satu tahun, ucap Ruan Hui. Kakak senior Ruan, mengapa aku membutuhkan satu tahun? Satu bulan sudah cukup, ucap Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, menghadap Ning Feng, dan berkata, Ning Feng, aku hanya menantangmu sekarang, apa berani, ucap Lu Ming. Suara jernih Lu Ming menyebar jauh, tetapi menyebabkan keributan. Apa, Lu Ming akan menantang Ning Feng, dan setelah sebulan, bukankah dia mencari kematian? Ning Feng telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6, dan dikatakan bahwa dia hanya satu melangkah menjauh dari seni bela diri tingkat ke-7, dan dia telah mempelajari seni bela diri kuning selama hampir 5 tahun, dia telah mencapai seni bela diri tingkat tinggi tingkat ke-5, yang merupakan keadaan sempurna. Beraninya Lu Ming ini menantang Ning Feng setelah satu bulan, diingin mengalahkan Ning Feng dalam sebulan, tidak mungkin, terlalu sombong, saya pikir dia telah mendapatkan ratu baru, dan dia sedikit percaya diri. Melebih-lebihkan, Lu Ming terlalu sombong. Mata Ning Feng berkilat, menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, Lu Ming, kamu ingin menantangku dalam sebulan, ucap Ning Feng, ya, apa kamu berani, ucap Lu Ming. Hahaha, aku akan menerimanya, ucap Ning Feng tertawa. Dengan bakat Lu Ming, mungkin tidak menjadi masalah untuk mengungguli dia dalam setahun, tetapi tidak mungkin untuk melawannya dalam sebulan. Lu Ming sedang mencari kematian. Karena dia diblokir oleh Ruan Hui hari ini, dia sebaiknya setuju dulu. Dia akan membunuh Lu Ming di depan umum dalam sebulan. Dia sangat bersemangat ketika berpikir untuk membunuh Raja Pemula. Lu Ming, aku harap kamu tidak akan bersembunyi dan menjadi pengecut setelah sebulan, ucap Ning Feng. Kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu, ucap Lu Ming. Huff, tidak ada gunanya mengandalkan kata-kata, ayo pergi, ucap Ning Feng melambaikan tangannya dan berbalik dengan banyak murid tua. Lu Ming, kamu terlalu impulsif, bagaimana kamu bisa menantang Ning Feng, dan masih sebulan lagi. Setelah Ning Feng dan yang lainnya pergi, Feng Wu berkata dengan sedikit perhatian. Itu benar, kamu bisa berjanji untuk melawannya dalam satu tahun, atau bahkan setengah tahun. Dengan aku di sini, Ning Feng tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini, ucap Ruan Hui mengerutkan kening. Dia juga merasa Lu Ming terlalu sombong, dia tidak menyukai karakter ini, dan cepat atau lambat dia akan sangat menderita. Lu Ming tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tapi saya masih ingin berterima kasih kepada kakak senior Ruan atas bantuan Anda hari ini, ucap Lu Ming. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, saya juga melihatnya demi penatua Mulan, saya harap Anda bisa melakukannya sendiri, ucap Ruan Hui. Setelah mengatakan itu, Ruan Hui berbalik dan pergi. Lu Ming, kamu harus berlatih keras selama ini. Jika kamu butuh bantuan, datang saja padaku, ucap Feng Wu. Lu Ming mengangguk dan berkata, pasti, ucap Lu Ming. Kalau begitu aku pergi dulu, ucap Feng Wu melirik Lu Ming, lalu pergi. Kakak Lu Ming, aku yakin kamu akan menang, ucap Pang Si datang. Tidak semudah itu untuk menang melawan Ning Feng, izinkan saya memberi tahu Anda, kultifasi Ning Feng dikatakan telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6, dan ayahnya adalah kepala tetua Akademi Suzaku, ucap Hua Chi berdiri di samping dengan dingin berkata dengan dingin. Lu Ming sedikit tersenyum, Hua Chi ini adalah orang yang berwajah dingin dan berhati hangat, ini untuk mengingatkannya. Aku percaya pada kakak senior Lu Ming, kakak senior Lu Ming adalah raja pemula. Pang Si menyeringai, naif. Hua Chi menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke halaman. Apakah kamu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-6, ucap Lu Ming berbisik, matanya menunjukkan ketegasan, dia berbicara dengan Pang Si, dan kemudian pergi ke Zuke Feng ke Aula Kontribusi Sekte Pedang Suanyuan. Aula Kontribusi Sekte Pedang Suanyuan berada di dekat bagian tengah empat halaman, tempat Sekte Pedang Suanyuan paling makmur. Ada bagian tengah dari empat halaman, dan halaman kilin terletak di bagian area ini, selain itu, Aula Kontribusi dan Aula Misi juga terletak di area ini. Lu Ming berniat pergi ke Aula Kontribusi untuk melihat apakah ada penukaran batu asap darah. Setengah jam kemudian, Lu Ming datang ke Hall of Contribution. Hall of Contribution meliputi area seluas ratusan hektare, sangat luas, dan ada orang yang masuk dan keluar, yang sangat ramai. Di sekitar Aula Utama, kamar-kamar kecil dibangun satu demi satu, Lu Ming hanya akan masuk setelah melihat seseorang berjalan keluar. Dan setiap kali seseorang masuk, akan ada tanda bertuliskan, seseorang, di pintu kamar kecil itu. Ini untuk melindungi privasi para murid di setiap halaman. Lagi pula, barang yang ditukar oleh beberapa orang mungkin sangat berharga. Jika seseorang yang memiliki hati mengetahuinya, itu mungkin merugikan para murid yang menukarnya. Lu Ming melihat sekeliling sebentar, dan baru saja melihat seseorang keluar dari sebuah ruangan, dan Lu Ming bergegas ke ruangan ini. Kamarnya kecil, dengan meja dan beberapa kursi. Ada konter di satu sisi, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk di samping konter. Adik laki-laki, apakah kamu ingin menukar item dengan poin kontribusi? Atau menukar item dengan poin kontribusi? Ucap pria tua itu bertanya sambil tersenyum saat melihat Lu Ming. Senior, saya ingin bertanya, apakah ada pertukaran untuk batu asap darah? Ucap Lu Ming bertanya, menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Batu asap darah, apakah anda ingin menukarnya dengan batu asap darah? Ucap lelaki tua itu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Lu Ming tertegun dan bertanya, senior, apakah tidak ada pertukaran untuk batu asap darah? Ucap Lu Ming. Iya, tentu saja, tapi harga batu asap darah tidak murah. Satu kati batu asap darah membutuhkan 3.000 poin kontribusi dari sekte, ucap pria tua itu. Apa? 3.000 poin kontribusi sekte? Ucap Lu Ming. Meskipun dia sudah siap, harganya masih mengejutkan Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.